Sudara demi mengantisipasi maraknya kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kabupaten Buton Tengah, Suwawesi Tenggara Pores Buton Tengah dan pemerintah setempat menggelar razia handphone di sekolah. Belasan pelajar kedapatan menyimpan video dan situs porno di handphone, bahkan salah satu pelajar ditemukan membawa senjata tajam di dalam tasnya. Suasana di dalam kelas seketika heboh saat polisi menemukan senjata tajam dari tas seorang pelajar saat digelar razia di SMP Negeri 1 Gu, Kejamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Suwawesi Tenggara. Pelajar tersebut langsung dibawa keluar dari dalam kelas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam razia ini dipimpin langsung oleh PJ Bupati Buton Tengah Konstantinus Bukide dan Kapolres Buton Tengah AKBP Wahyu Adi Waluyo. Ratusan pelajar SMP tidak luput dari pemeriksaan petugas razia. Tidak hanya menggeledah tas milik siswa, polisi juga memeriksa semua handphone milik siswa. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan belasan siswa dan siswi menyimpan video berisi konten porno, serta situs porno dan situs judi online. Temuan ini membuat para guru dan petugas razia tercengah. Setelah ditelusuri, kebanyakan pelajar ini sudah sering mengakses situs-situs porno, bahkan situs judi online. Ditemukan juga beberapa video berisi aktivitas pelajar yang sedang menggelar Pesta Miras. Para pelajar ini kemudian dikumpulkan untuk diberikan pembinaan. Akibat banyaknya temuan tersebut, PJ Bupati Buton Tengah menginstruksikan ke semua sekolah untuk memperketat penggunaan handphone bagi anak didik dan semua pelajar yang kedapatan melanggar akan dilakukan pembinaan. Ini sebagai wujud tanggung jawab kami terhadap masa depan anak-anak kita. Karena tanggung jawab masa depan anak-anak itu bukan hanya tanggung jawab pihak setelah atau orang tua, tapi tanggung jawab Pemda secara umum. Karena itu, saya berterima kasih Pak Tafores, teman-teman para perwira Pores atas kegiatan ini. Karena Pak Tafores yang menginisiasi, kami dari Pemda tetap mereka mendukung agar kegiatan seperti ini dapat kita lakukan di sekolah-sekolah. Jadi itu yang mengkhawatirkan, karena ini kayak fenomena Gunung Es. Ini baru satu sekolah ini sudah ada beberapa yang didapat, sementara jumlah sekolah kita itu ratusan di Gunung Teman. Akhirnya kita mau memberi kekuatan pada ada yang di atas kegiatan saat ini. Saya mengatakan contoh bahwa kita peduli terhadap keamanan, kita mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian kecangkaan terhadap anak-anak sosial terhadap anak. Yang kita temukan di SMP ini ada beberapa aksiswa yang kebetulan membawa HP dan setelah kita periksa isi dari HP anak-anak ini, kita temukan ada beberapa yang pernah, kemudian ada yang juga yang sering membuka situs-situs yang belum pantas untuk dibuka oleh anak-anak seumuran anak-anak sosial. Perlu diketahui, sejak Januari hingga Oktober 2024, terdapat 15 kasus kekerasan anak di Kabupaten Buton Tengah. Yang didominasi oleh kekerasan seksual. Rifan Mawandili, kontributor TV RISULTRA melaporkan.